Unrivalet Medicine God Season 106 Bab 1061 Formasi Perancu Asura Tatapan Su Yunxing dipenuhi dengan kejutan. Kekuatannya awalnya seimbang dengan Heda Jiang, peluang kemenangan sekitar 50-50. Karena Aokian mengalahkan Heda Jiang, dia secara alami bisa mengalahkan Su Yunxing juga. Su Yunxing tidak menyangka bahwa bawahan Yeyuan ini, kekuatannya sebenarnya menakutkan sampai sedemikian rupa. Su Yunxing terdiam untuk waktu yang lama, tetapi masih melangkah maju dan menggenggam tangannya pada Yeyuan dan berkata, Adik Ji, kali ini. Su ini terima kasih banyak. Yeyuan berkata sambil tersenyum, Istana Tuan Su tidak perlu sopan. Dengan Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma sebagai hadiah, kami bahkan dianggap begitu. Petik 2. Sudut mulut Su Yunxing berkedut sedikit. Dia dan Ding Zhanguo mengeluarkan begitu banyak kekuatan. Dia tidak berpikir bahwa pada akhirnya, itu menguntungkan Yeyuan. Tapi dia juga tahu bahwa tanpa tiga jenderal sengit di bawah Yeyuan bergabung, dia mungkin sudah jatuh pada saat ini. Sekarang, Aotian langsung memadamkan Heda Jiang, dan Ding Zhanguo benar-benar bebas. Kekuatan kedua belah pihak tiba-tiba berbalik. Situasi seperti ini, bahkan setelah Yeyuan bergabung dengan Battle Royale, dia tidak pernah berpikir sebelumnya juga. Su Yunxing menelan pil obat dan sedikit memulihkan lukanya. Melihat Heda Jiang tidak jauh, dia berkata dengan senyum dingin, Heda Jiang, bahkan jika kamu menghitung semuanya, kamu mungkin tidak pernah memikirkan hasil seperti itu, kan? Ekspresi Heda Jiang menjadi sangat buruk dan berkata dengan mendengus dingin, kursi ini gagal total dalam tugas sederhana hari ini. Tapi jika kalian ingin mempertahankan kursi ini seperti ini, mungkin juga tidak akan semudah itu, kan? Petik 2 Su Yunxing berkata, terlepas dari apakah Anda tetap di belakang atau tidak, Heavenly Down Palace dan dendam Seven Absolute City ditaburkan kali ini. Dua tanah super suci yang memusuhi, pertarungan sengit antara naga dan harimau sangat diperlukan. Satu kesalahan langkah dan satu pihak bahkan mungkin hancur total. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan menatap Heda Jiang dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, tidak bisa menahanmu, bukan? Oh, ding, menurut apa yang aku tahu, kamu masih memiliki formasi susunan pamungkas yang belum digunakan, kan? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Formasi susunan terkuat Ding Zhanguo bukanlah formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam, tetapi formasi Skymark Hujan Jatuh yang ia gunakan saat itu ketika menghadapi Lu Lin Feng. Kumpulan formasi Arai ini sangat mendalam. Saat itu, itu benar-benar menyebabkan sedikit masalah bagi Lu Lin Feng. Saat ini, Lu Lin Feng meninggalkan orang-orang jauh di belakang dalam debu dan telah lama melemparkan Ding Zhanguo sampai bayangannya tidak terlihat lagi. Tetapi menggunakan langkah ini untuk berurusan dengan He Da Jiang dan sisanya sudah cukup. Ding Zhanguo menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar ingin berlari, formasi Hujan Jatuh tidak dapat mencegahnya juga. Petik 2 Dia Da Jiang tertawa ketika mendengar itu dan berkata, Ji Bocah, apakah kamu menganggap orang tua ini bodoh? Akankah aku bertarung sampai akhir dengan kalian semua di sini? Baiklah, tidak menemani lagi. Orang tua ini pergi. Jika ada di antara kalian yang ingin mempertahankan orang tua ini, Anda bisa mencobanya. Petik 2 Meskipun Aokian melukai He Da Jiang, itu hanya melalui perencanaan yang rumit. Melakukannya sekali lagi, He Da Jiang pasti akan berhati-hati dan tidak memberi Aokian kesempatan untuk mengambil keuntungan. Selain itu, jika He Da Jing ingin melarikan diri dengan sepenuh hati, itu sangat sulit untuk menghentikannya. Ingin membunuh pusat kekuatan Void Mistik, itu hanya lebih sulit daripada naik ke surga. Selesai berbicara, sosok He Da Jiang langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, ingin melarikan diri. Old Ao. Tidak perlu Ye Yuan untuk mengajar, Aokian sudah pergi untuk menghalangi. Kedua orang bentrok bersama dalam pertempuran besar sekali lagi. Ye Yuan berkata, Old Ding, formasi Skymark Hujan yang jatuh secara alami tidak bisa membuat He Da Jiang bertahan. Tetapi menambahkan pada formasi Arai Saya, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menunda dia bersama dengan Ao Tua. Petik 2. Ding Zhang wo tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan bingung, tidak yakin dari mana kepercayaan dirinya berasal. Tetapi dia membenci He Da Jiang sampai ke tulang juga dan tidak mau membiarkannya pergi pada saat ini. Dia mengangguk segera, formasi Falling Rain Skymark diam-diam terbentuk dan menyelimuti trio He Da Jiang. Dengan kerja sama pembentukan susunan Ding Zhang wo, tekanan pada Aokian langsung meredah. He Da Jiang hampir jatuh ke rawa dan benar-benar tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Adapun di sana, trio Su Yunxing juga menunda Wu Yuan Xiao dan Yue Xinping dengan tegas, tidak memberi mereka kesempatan sedikitpun untuk pergi. Lu Er, bantu untuk membelaku. Saya akan mengatur formasi, Yue Yuan berkata dengan suara serius. Ya, Tuan Muda. Selama bertahun-tahun, ini adalah hari di mana Lu Er paling bahagia. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bisa masuk ke Dao mendalam rilem suatu hari. Mengingat samar-samar, saat itu di Yemanor, Lu Er bahkan tidak tahu konsep seperti apa Dao rilaun rilem itu. Sekarang, dia akhirnya bisa membantu Tuan Muda. Lu Er sudah tahu bahwa Tuan Muda ini bukan lagi Tuan Muda asli. Tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya lebih menyukai Tuan Muda ini. Tuan Muda ini lembut, peduli, akan marah padanya, bahkan membunuh orang. Saat itu, Ye Yuan bertarung dengan Lin Tian Cheng, dan dia menantang seluruh Akademi dan Wu dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin Lu Er tidak dipindahkan? Saat itu, Ye Yuan masuk jauh ke dalam hutan tanpa akhir dan lolos dari bahaya hanya dengan sehelai rambut. Itu untuk menemukan obat-obatan roh untuknya. Bagaimana mungkin Lu Er tidak kehilangan hatinya? Apalagi Tuan Muda ini saat ini masih putra Tuan dan Nyonya tua, kan? Karenanya, dia masih Tuan Mudanya. Lu Er memandang profil Ye Yuan yang sibuk, tatapannya yang cair berkeliaran. Agar dia dapat menyaksikan Tuan Muda dengan tenang di belakangnya, ini sudah cukup. Ye Yuan secara alami tidak akan tahu pikiran kecil Lu Er. Dia memberikan segalanya untuk mengatur formasi araai. Formasi araai adalah hal-hal yang bisa mengerahkan kekuatan luar biasa dengan sedikit kekuatan. Meskipun ranah kultifasi Ye Yuan tidak tinggi, dia benar-benar bisa mengandalkan formasi araai untuk melintasi alam dan membunuh musuh. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, menyiapkan rangkaian formasi araai ini masih terlalu kuat. Mengesampingkan pengeluaran besar, yang lebih penting adalah waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Selama pertempuran yang sebenarnya, itu tidak dapat memiliki efek sama sekali. Formasi araai Lu Lin Feng 3 volume berasal dari Fast Heaven Stella. Ye Yuan adalah penguasa dari Fast Heaven Stone Stella dan juga kaisar formasi TR 9. Memahami formasi araai 3 volume secara alami tidak banyak masalah. Setelah formasi araai 3 volume, Lu Lin Feng pasti memiliki pertemuan kebetulan lainnya, sebelum ia bisa mencapai levelnya saat ini. Tapi formasi perancu Asura memang merupakan langkah surgawi dari jalur formasi. Kekuatannya sangat menakutkan. Ye Yuan sedang duduk di Prasasti Batu Fast Heaven. Secara alami, dia juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk memahami formasi araai. Beberapa tahun ini, dia sudah menyimpulkan formasi perancu Asura berkali-kali melalui Fast Heaven Stone Stella, dan dia mengubahnya menjadi araai besar lainnya. Araai besar yang cukup untuk membasmi pembangkit tenaga Void Mystic. Tentu saja, ini adalah sesuatu setelah dia memperoleh Sun Moon Heavenly Murid. Ye Yuan menyatukan seni ilusi Sun Moon Heavenly pupil ke dalam formasi araai ini, membuat kekuatan formasi araai ini meroket. 99 ilusi formasi pembantaian Surga Wiroh, bentuk. Ye Yuan menangis ringan, sebuah araai besar tiba-tiba menyala dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Saat formasi araai terbentuk, seluruh orang Ye Yuan runtuh. Tapi ekspresi Ding Zhanguo berubah drastis ketika dia berkata dengan gagap, ini, ini, mungkinkah ini Asura besar yang membingungkan araai surgawi Lulin Feng. Untuk berbicara tentang siapa yang paling memahami Lulin Feng di dunia ini, itu pasti Ding Zhanguo. Selama bertahun-tahun, dia mengejar jejak Lulin Feng sepanjang waktu. Meskipun dua orang ditarik semakin jauh, penelitian Ding Zhanguo terhadap Lulin Feng adalah yang paling menyeluruh. Formasi susunan ini memberinya perasaan yang sangat akrab. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, formasi araai ini diciptakan sendiri oleh saya. Dianggap berdasarkan formasi perancu Asurannya, kurasa. Namun, ini berbeda dari araai surgawi Asura besarnya. Petik dua. Di dalam formasi araai, trio Heda Jiang tiba-tiba merasakan buram di depan mata mereka. Semua lawan benar-benar menghilang tiba-tiba. Bab 1062. Heda Jiang menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia jatuh dalam ilusi. Void Mystic Power Houses memahami kekuatan hukum yang kuat dan secara praktis bisa melihat melalui sebagian besar dunia ilusi. Tapi sekarang, dia memang jatuh ke ilusi. Formasi ilusi ini, mungkinkah itu dilakukan oleh Gibrat? Kapan pencapaian formasi jalurnya benar-benar menjadi begitu mengerikan? Heda Jiang berkata dengan kaget. Hanya berdasarkan pada araai besar ini di depan matanya, level jalur formasi Ye Yuan mungkin sudah melampaui Ding Sanguo. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Setelah keheranan, Heda Jiang berkata dengan tawa dingin, namun, ingin menjebak kursi ini dengan formasi ilusi belaka juga memanjakan dalam fantasi terliar. Saat dia berkata, domain Raja Surgawi Heda Jiang langsung terbuka. Sebuah energi esensi hitam besar sabar lama langsung kental dan terbentuk. Bahkan jika jalur formasi Anda dipahami kerana Void Mystic, ranah kultifasi Anda masih di bawah itu. Selama kursi ini menghancurkan formasi dengan kekuatan, saya tidak percaya bahwa hanya dengan orang-orang seperti Anda, Anda dapat menghentikan kursi ini. Destructive Tyrant Sabre Petik 2 Seperti yang dia katakan, Heda Jiang mengendalikan pedang panjang. Membawa aura yang ditekan ke depan dengan kemauan gigih, itu memotong ke suatu titik di ruang angkasa. Sebuah pembangkit tenaga Void Mystic Realm memfokuskan semua serangannya ke titik. Teror serangan ini bisa dibayangkan. Gemuruh Setelah pendaratan pedang ini, getaran kuat muncul di Grand Rai. Ketika Heda Jiang melihat situasinya, sedikit sinis dingin tiba-tiba berkedip di sudut mulutnya. Hasilnya memang seperti yang dia harapkan. Grand Rai ini tidak bisa menahan serangan habis-habisan sama sekali. Meskipun, di seluruh dunia surgawi, berapa banyak orang yang mampu menahan serangan habis-habisan darinya. Sama seperti dia senang dengan dirinya sendiri, niat membunuh yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia Dha Jiang praktis tidak bisa bereaksi dalam waktu dan langsung membentangkan energi esensi pelindungnya menjadi yang terbesar. Itu hanya untuk mendengar gemuruh. Tubuh Heda Jiang seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang keluar secara horizontal. Su Yun Xing dan yang lainnya yang saat ini berada di tengah-tengah pertempuran sengit terkejut dengan adegan yang tak terduga ini dan berhenti berkelahi. Mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Bagaimana bisa Heda Jiang yang kuat terluka parah sampai seperti itu? Saat ini, Heda Jiang sedang berbaring di tanah di kejauhan, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Tapi melihat dari aura, dia sudah sangat lemah. Ding Zhanguo menatap Ye Yuan seperti dia melihat hantu. Dia tidak mengerti mengapa formasi arai yang diletakkan oleh tingkat pertama Dao mendalam bisa serius melukai Heda Jiang sedemikian rupa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ding Zhanguo menarik nafas dingin dan bertanya. Prestasi ini terlalu mengejutkan. Bahkan wajah Su Yun Xing juga berkedip tidak menentu saat ini. Sejak Ji Qingyun ini kembali, perasaan yang dia berikan kepada orang-orang terlalu serius. Eksistensi seperti Heda Jiang, bahkan jika pusat kekuatan terkuat dari delapan besar tanah suci super beraksi, mereka tidak berani mengatakan untuk bisa melukainya dengan mudah juga. Tapi Ye Yuan melakukannya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, bukan apa yang aku lakukan, tapi apa yang dia lakukan sendiri. Pria ini menganggap dirinya pintar dan berpikir bahwa ia dapat menghancurkan formasi dengan kekuatan. Akibatnya, dia menggunakan gerakan terkuatnya dan melukai dirinya sendiri. Petik 2. Em menganggap dirinya pintar, tidak menggunakan metode semacam ini untuk memecah formasi, lalu menggunakan metode apa? Ding Zhanguo bertanya dengan rasa ingin tahu. Formasi pembantaian surga 99 ilusi rohku belum sempurna saat ini. Fungsi arai pembunuhan belum terlalu kuat, tetapi kekuatan formasi perangkap dan formasi ilusi tidak memungkinkan diremehkan. Dengan 99, sebagai namanya, formasi susunan ini diam-diam meliputi Heavenly Dao. Sembilan, adalah akar, sebagai tujuan, sebagai batas, tetapi sebagai awal, berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan. Meskipun niat pedangnya kuat, formasi arainya adalah Yin dan yang saling melengkapi untuk memulai. Di mana ia keluar, adalah tempat ia kembali. Dia menggunakan langkahnya sendiri untuk melukai dirinya sendiri, siapa yang bisa disalahkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Hanya saja senyumnya dalam perspektif orang lain memunculkan rasa dingin di hati orang-orang. Seniman bela diri menghancurkan formasi dengan kekuatan, memfokuskan semua kekuatan mereka pada satu titik, ini adalah pengetahuan umum. Namun, Ye Yuan bertindak dengan cara yang sangat berlawanan dan memperkenalkan ide Yin yang samsara ke dalam formasi susunan. Sangat mudah bagi seniman bela diri untuk jatuh cinta tanpa memahami cerita di dalamnya. Formasi araai yang mendalam seperti itu masih hanya produk setengah jadi. Begitu dia bisa menyempurnakannya, lalu seberapa mengerikankah itu. Sebenarnya, Ye Yuan tidak mengatakan beberapa hal. Dengan kekuatan Heda Jiang, selama dia tidak mengerahkan semua kekuatan dan fokusnya ke satu titik, tetapi menggunakan domain pisau untuk memotong formasi araai, formasi araai ini tidak dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama juga. Setelah semua, ranah kultivasi Ye Yuan ditempatkan di sana dan tidak bisa mencapai membuat kelemahan 99 ilusi roh surga pembantaian formasi untuk mengeksploitasi belum. Tapi Ye Yuan menghitung bahwa Heda Jiang pasti akan memiliki ide-ide yang sebelumnya tertanam dengan kuat, bahwa selama dia memusatkan kekuatannya pada satu titik, dia akan dapat memecah formasi araai. Benar saja, Heda Jiang sangat kooperatif. Tapi Ye Yuan dipenuhi dengan perubahan emosi juga. The Fast Heaven Stelem memang menakutkan. Formasi pembantaian roh surga 99 ilusi ini, selama wilayah kultivasinya mencapai, itu pasti akan menjadi alat pembunuhan utama. Pada saat itu, titik lemah pembentukan araai tidak cukup stabil juga tidak ada. Ye Yuan memandang duet Wu Yuan Xiao dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, apakah kalian berdua melakukannya sendiri? Atau membuat semua orang mengambil tindakan bersama? Wu Yuan Xiao dan Yue Xinping sudah lama kagum dengan cara Ye Yuan. Seseorang sekuat Heda Jiang benar-benar kacau hingga sedemikian rupa. Ji Qingyun, aku tidak punya dendam dan permusuhan denganmu, kenapa kau terus menggigitku dan tidak melepaskannya? Selama Anda membiarkan saya pergi, dendam kami dihapus dari batu tulis. Aku, Wu Yuan Xiao, dapat bersumpah untuk tidak pernah menemukan masalah denganmu lagi dari sini. Wu Yuan Xiao berkata dengan tatapan serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada dendam atau permusuhan. Mengesampingkan bahwa saudara kuang hampir kehilangan nyawanya di tangan Anda, sejak memasuki taman obat abadi, Anda telah menyelinap diam-diam di belakang kami. Jika ada kesempatan, jangan katakan padaku bahwa Anda tidak akan bergerak pada saya. Hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan ini. Petik 2 Ekspresi Wu Yuan Xiao sangat buruk, dan dia berkata dengan suara serius, lalu apa yang kau inginkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, buang dantianmu sendiri, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Wajah Wu Yuan Xiao menjadi hitam, dan dia berkata, kamu tidak mau, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Aokian, lakukan itu. Ye Yuan memberi perintah tanpa ragu sedikitpun. Kekuatan Aokian kurang untuk berurusan dengan Heda Jiang, tetapi berurusan dengan Wu Yuan Xiao. Itu sudah lebih dari cukup. Kedua orang itu bentrok bersama. Aokian memaksa Wu Yuan Xiao menjadi bingung dalam beberapa putaran. Ketika Yue Xinping melihat adegan ini, ekspresinya menjadi lebih jelek. Saat ini, kekuatan kedua pihak sama sekali tidak setara. Perbedaan itu terlalu besar. Swoosh! Yue Xinping tidak tahan lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Su Yun Xing mengawasinya sejak lama. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Bagaimanapun, Su Yun Xing adalah seorang ahli pada tingkat yang sama dengan Heda Jiang. Meskipun terluka parah saat ini, masih ada banyak yang harus dilakukan untuk berurusan dengan Yue Xinping. Segera, tanda-tanda kekalahan dua orang sudah menunjukkan. Tai Chang, pergi dan bunuh Heda Jiang. Orang ini tidak baik, meninggalkannya adalah bencana juga. Ye Yuan menginstruksikan. Jiang Tai Chang baru saja akan bergerak ketika beberapa tokoh tiba dengan lolongan. Satu rentetan cahaya pedang yang tak tertandingi demi satu menyerbu ke arah Aokian dan Su Yun Xing, masing-masing. Cahaya pedang ini terlalu ganas dan cepat. Bahkan Aokian tidak punya pilihan selain menghindari pisau untuk saat ini. Melihat kedatangan, wajah Ye Yuan tenggelam. Kedatangan itu tak lain adalah Sun Men. Sun Men yang muncul saat ini bukanlah pertanda baik. Di samping Sun Men adalah orang berpakaian hitam. Ketika Ye Yuan melihat orang berpakaian hitam ini, alisnya tanpa sadar merajut. Bab 1063 Orang berpakaian hitam di samping Sun Men memberi Ye Yuan perasaan yang sangat akrab. Tetapi dia juga tidak bisa mengingatnya, di mana di dunia ini dia pernah melihat orang berpakaian hitam ini sebelumnya. Orang berpakaian hitam ini menyembunyikan seluruh tubuhnya. Perasaan surgawinya juga sepenuhnya terlindungi, tidak dapat melihat sifat aslinya sama sekali. Tapi Ye Yuan hanya merasa bahwa dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Seven Absolute City dan Heavenly Down Palace keduanya mengalami kerugian besar. Hasil ini adalah yang terbaik. Sekarang, kursi ini ada di sini untuk membersihkan rumah. Seharusnya tidak ada orang yang keberatan, kan? Petik 2 Tatapan Sun Men menyapu wajah semua orang dan akhirnya mendarat di Ye Yuan. Ketika di pintu masuk taman obat imemorial, berbagai kekuatan utama saling menahan satu sama lain. Sun Men merasa tidak nyaman untuk mengambil tindakan juga. Tapi sekarang, dia kebetulan bertemu dengan Seven Absolute City dan Heavenly Down Palace, puncak kedua kekuatan besar Void Mystic Power Houses terluka parah. Itu adalah kesempatan bagus. Saat Yue Xinping melihat, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berkata, tidak ada keberatan, tidak ada keberatan. Hallmaster Sun, silakan bertindak. Saya sudah lama kesal dengan Pang ini. Saya berharap agar Hallmaster Sun berhasil. Yue ini akan pergi duluan. Petik 2 Selesai berbicara, sosok Yue Xinping bergerak dan segera menghilang di depan mata semua orang. Jiang Taichang dan Wuluo secara alami tidak mau menerimanya. Tapi aura Sun Men mengunci mereka dari jauh, membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan matang. Sun Men adalah eksistensi pada level yang sama dengan Heda Jiang dan Su Yun Xing. Kekuatannya tak terduga. Lebih penting lagi, tim mereka hanya mengalami pertempuran hebat, sementara Sun Men berada dalam kondisi kesehatan penuh, hampir tanpa kerugian. Ketika Wu Yuan Xiao melihat bahwa Yue Xinping pergi dan Sun Men tidak menghentikannya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera mengucapkan selamat tinggal. Tiba di samping Heda Jiang dengan cepat, dia mengangkatnya dan menghilang. Bukannya dia ingin menyelamatkan Heda Jiang, tapi dia sudah bersumpah. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Di dalam taman obat abadi ini, Wu Yuan Xiao setara dengan anggota Seven Absoluticity. Dia saat ini berharap bahwa dia bisa keluar dari taman obat abadi ini segera. Dia tidak lagi ingin terlibat dalam perairan keru ini. Setelah tiga orang pergi, Sun Men memandang Su Yun Xing dan berkata dengan dingin, Istana Tuan Su tidak pergi, mungkinkah Anda ingin menjadi musuh dengan balai pengobatan raja saya? Ini adalah masalah keluarga medisin King Hall saya. Semoga Istana Dewa Su tidak ikut campur. Petik 2 Ekspresi Su Yun Xing berubah beberapa kali dan akhirnya menghela nafas dan berkata kepada Ye Yuan, Tuan Mudaji, bukankah Su ini tidak mau membantu, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selesai berbicara, dia memberi isyarat pada Ding Sanguo dengan pandangan. Dua orang ditinggal sendiri. Dalam sekejap mata, sekelompok besar orang hanya tersisa dengan kelompok orang Ye Yuan. Mata Sun Men sedikit menyipit. Melihat Ye Yuan, dia berkata, serahkan kenan obat jiwa dewa dan artefak surgawi. Kursi ini bisa memberi Anda kematian yang cepat dan tidak menyakitkan. Ye Yuan memandang Sun Men dan tersenyum. Tidakkah kamu berpikir bahwa berbicara denganku menggunakan sampah semacam ini agak buang-buang waktu. Buat perubahan Anda. Wajah Sun Men jatuh, dan dia berkata, menolak bersulang hanya untuk minum untuk kehilangan. Sun Men mengangkat tangannya, dan beberapa garis cahaya pedang menyerang Ye Yuan. Ekspresi Ao Kian berubah dingin. Membuka domainnya, itu langsung menghempaskan beberapa garis cahaya pedang. Ao Kian baru saja melalui pertempuran hebat. Saat ini, pengeluarannya juga tidak sedikit. Berurusan dengan Sun Men tampak agak melelahkan. Tuanku, serahkan orang ini kepada Old Ao untuk diurus. Kamu pergi dulu. Ao Kian berkata dengan dingin. Jiang Taichang dan Wuluo secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan juga. Kedua orang melangkah maju bersama dengan Ao Kian dan membentuk formasi pertempuran segitiga. Ao, pengeluaranmu sebelumnya terlalu besar. Kami akan membantu Anda, kata Jiang Taichang. Ao Kian menganggup dan tidak menunjukkan keberanian juga. Jika berbicara tentang sebelumnya, bagi mereka yang ingin melindungi Ye Yuan, itu mungkin masih dipaksa oleh pembatasan kontrak jiwa. Tapi sekarang, mereka bertiga tulus ingin mengawal Ye Yuan untuk pergi. Itu Ye Yuan yang memberi mereka tiga kehidupan baru. Ye Yuan sudah menggunakan kemampuannya untuk benar-benar memenangkan tiga orang ini. Tentu saja, itu bahkan termasuk Ruan Suangsu. Sun Men tertawa dingin dan berkata, Kalian bertiga datang bersama, siapa yang melindungi bocah ini? Bing Yun, bawa bocah itu untukku. Petik 2. Aura Ji Bing Yun telah lama mengunci Ye Yuan dari jauh. Sangat mustahil untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Lu Air memblokir di depan Ye Yuan dan berkata, Tuan Muda, Anda pergi dulu. Saya akan menghadapinya. Ruan Suangsu juga memblokir di depan Ye Yuan dengan tampilan resolusi. Jelas, dia sudah membuat persiapan untuk mati. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala Lu Air. Sambil membawa senyum menyayanginya, dia berkata, Jangan bersikap berani. Anda bukan lawannya. Petik 2. Air mata Lu Air mengalir, dan dia berkata dengan sedih, Tuan Muda, Lu Air. Masih sangat tidak berguna. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, omong kosong. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang S itu. Baiklah, cepat masuk ke dalam pagoda Fast Heaven. Tuan Muda baik-baik saja. Selesai berbicara, dia tidak menunggu Lu Air setuju juga dan langsung menariknya ke pagoda Fast Heaven. Adik junior kecil, aku mendesak kamu lebih baik menyerah melawan. Meskipun Anda memiliki beberapa trik, modal kecil ini masih tidak cukup untuk bersaing dengan balai pengobatan raja saat ini. Ji Bingyun berkata dengan dingin. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Kamu memiliki cara seperti kamu punya saya. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya memiliki artefak surgawi yang dimiliki? Menyebarkan token naga suci dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, bertarung untuk mendapatkan hasil imbang dengan Ji Bingyun masih bisa dilakukan. Kekuatan Ji Bingyun hampir setara dengan Jian Wu Shuang. Itu tidak mudah bagi Ye Yuan untuk ingin membunuhnya. Tetapi melindungi dirinya masih bisa dicapai. Ji Bingyun tidak tergerak dan berkata dengan tenang, Tentu saja aku tahu. Anda dapat bertahan di bawah tangan saya. Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka bertiga sudah panah di akhir penerbangan mereka. Bahkan jika mereka bekerja sama, Tidak mungkin menjadi pertandingan Hallmaster Sun. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Omong kosong. Buat perubahan Anda. Ekspresi Ji Bingyun berubah dingin. Niat pedang melonjak ke langit. Tarian pedang tenang. Ji Bingyun menangis dingin. Longsuit bergetar, Dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya Segera berkeliaran di antara langit dan bumi, Dan menikam lurus ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tertawa dingin, Sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Hujan pedang yang menutupi langit semuanya Tidak mengenai apapun. Ingin mengunci Ye Yuan tanpa domain Raja Surgawi Bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Ekspresi Ji Bingyun berubah. Dia sudah lama tahu bahwa Ye Yuan memiliki ini menggabungkan Kedalam trik surga dan bumi. Tetapi setelah mengalaminya sendiri, Dia masih merasa itu agak fantastik. Adik junior ini, Ji Bingyun sangat akrab dengannya. Dia hanya seorang fanatik yang mengabdi Pada alkimia dao dengan sepenuh hati. Bagaimana dia benar-benar bisa mencapai Batas yang mengerikan di dunia hati Setelah 20 tahun tidak melihat. Adik junior kecil, Mungkinkah kamu berencana untuk terus bersembunyi Seperti ini? Atau Anda benar-benar berencana Untuk meninggalkan bawahan Anda ini Dan pergi sendiri? Ji Bingyun mengambil pedangnya Dan berkata dengan dingin. Ji Bingyun telah hidup bersama dengan Ji King Yun selama beberapa ratus tahun Dan secara alami memahami karakternya Dengan sangat baik. Ji King Yun adalah seseorang yang sangat Menghargai kesetiaan dan persahabatan. Bahkan jika kepribadiannya banyak berubah Dalam kehidupan ini, Tidak mungkin bagi titik ini untuk berubah juga. Meskipun Aokian dan yang lainnya Hanyalah pelayannya, Dari hanya beberapa kata, Orang juga bisa mengatakan bahwa Sama sekali tidak ada cara bagi Ye Yuan untuk meninggalkan mereka Dan pergi sendiri. Dia menebak dengan benar, Secara alami tidak mungkin Bagi Ye Yuan untuk pergi. Dia perlahan mengungkapkan sosoknya Dan menatap Ji Bingyun sambil tersenyum Ketika dia berkata, Bingyun, kamu mengerti saya dengan sangat baik. Tapi ada satu hal yang Anda salah sangka, Saya juga sangat memahami Anda, Sementara Anda Tidak cukup memahami saya saat ini sama sekali. Petik 2 Ye Yuan perlahan menarik pedang Star Moon. Niat pedang yang menakutkan berdesir. Ketika Ji Bingyun melihat adegan ini, Ekspresinya tidak bisa tidak berubah banyak. Bab 1064 Sun Men, Aokian, Dan yang lainnya yang saat ini Sedang berada dalam panasnya pertempuran sengit, Semuanya tampak heran. Little Junior Brother, Anda Anda hanya tingkat pertama daum mendalam Dan benar-benar memahami domen Raja Surgawi. Ji Bingyun membuka matanya lebar-lebar Dan menatap Ye Yuan, Matanya penuh kejutan. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata Dan berkata dengan senyum tipis, Domen Raja Surgawi, Kan. Ini dianggap domen jenis kuasi ilahi, Saya kira. Tetapi berurusan dengan Anda, Itu sudah cukup. Petik 2 Pada saat ini, Medan kekuatan aneh terbentuk di sekitar Ye Yuan. Medan kekuatan ini tidak berbeda Dari domen Raja Surgawi Dari perspektif para pengamat. Di dalam domen, Tiga niat sejati tertinggi Bercampur dalam harmoni penuh, Membentuk kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Ji Bingyun tidak bisa terguncang. Dia awalnya berpikir bahwa As in the hall Ye Yuan haruslah miriat soul extinction, Dan dia sudah lama membuat persiapan. Menjadi rekan magang dengan Ye Yuan begitu lama, Seberapa banyak kemampuan yang dimiliki Ye Yuan, Ji Bingyun merasa bahwa dia memahaminya dengan sangat baik. Tapi sekarang, Dia akhirnya mengerti arti dari apa yang dibicarakan Ye Yuan. Sejak Ye Yuan mengungkapkan identitasnya, Dia jarang menunjukkan budidaya jalur bela diri di dunia luar. Bahkan terakhir kali ketika menghadapi Ji Changlan, Ye Yuan tidak pernah memamerkannya sebelumnya juga. Dalam kesan orang-orang, Ye Yuan masih alkemis yang hanya bisa mengandalkan seni mistik jiwa surgawi. Kali ini, Dia bahkan bisa membuat tiga pembangkit tenaga listrik void mystic realm. Tapi tidak ada yang mengira bahwa budidaya jalur bela diri Ye Yuan sebenarnya sangat tinggi. Pemahaman konsep Ji Qingyun, Ji Bingyun sangat jelas. Hanya waktu 20 tahun telah berlalu, Dan pemahaman konsep Ye Yuan benar-benar mengguncangnya. Kecepatan pemahaman semacam ini benar-benar agak terlalu aneh, bukan? Lebih jauh lagi, Kapan pernah terdengar bahwa seseorang memahami domen raja surgawi pada tingkat pertama Dao mendalam? Ambil ini, Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar. Kekuatan domen yang mengerikan bergegas menuju Ji Bingyun. Yang disebut kekuatan domen adalah bahwa dalam batas tertentu, Saya sendiri yang berkuasa. Dalam batas domen, Seniman bela diri adalah raja sejati. Hanya para ahli yang memiliki kekuatan domen yang sama Yang dapat memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengan mereka. Namun, Rana kultifasi Ye Yuan tidak cukup untuk mendukung kekuatan domen sama sekali. Domainnya terlihat kuat, Tetapi dalam kenyataannya, Itu tidak mengesankan seperti domen asli. Meski begitu, Bagi para ahli Dao mendalam biasa ingin mengalahkan Ye Yuan, Itu tidak cukup. Tiga niat sejati tertinggi agung menyatu, Kekuatan ofensif Ye Yuan hampir tak tertandingi. Hujan jatuh di debu terserak. Niat pedang Ji Bingyun tidak bisa dikatakan tidak kuat. Tetapi setelah kontak dengan domen raja kuasi ilahi Ye Yuan, Itu langsung hancur berkeping-keping. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, Dia tersenyum dan berkata, Ji Bingyun, sudah 20 tahun, Sepertinya peningkatanmu jauh dari yang dimiliki Ji Changlan. Apakah Anda merasa ada harapan untuk berurusan dengan saya menggunakan gerakan ini? Ji Bingyun tidak bisa menahan perasaan jengkel. Dia tidak berpikir bahwa waktu 20 tahun, Ye Yuan sebenarnya menakutkan sampai tingkat seperti ini. Lupakan saja, karena kamu tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, Maka terima gerakan ku ini. Pedang hidup mati yang tidak terbatas. Petik 2. Pedang Ye Yuan menikam. Ekspresi Ji Bingyun tiba-tiba berubah. Konsep pembantaian memimpin kematian, Konsep scorching memimpin kehidupan, Sedangkan konsep pedang adalah roda yang mengendalikan hidup dan mati. Ye Yuan menggunakan azure diperfloating zero sword sebagai poros Dan dengan sempurna menggabungkan konsep pembantaian dan konsep api. Kekuatan pedang ini sangat jauh dari awal hingga akhir. Bahkan jika Ye Yuan hanya memiliki kekuatan dao tingkat pertama, Ketika Ji Bingyun melihat adegan ini, Dia punya perasaan tidak bisa menggunakan kekuatan untuk mengatasinya juga. Dua macam konsep yang saling bertentangan saling terkait, Namun keduanya harmonis. Ini membuat Ji Bingyun merasa pikirannya berpisah. Swoosh. Swoosh. Pedang yang dilepaskan, Tiba di depan Ji Bingyun dalam sekejap mata. Ji Bingyun sangat heran dan benar-benar Melepaskan semua kemampuan dalam hidupnya. Gemuruh. Dua sinar cahaya pedang berpotongan, Hanya untuk melihat tubuh Ji Bingyun terbang terbalik seperti bola meriam. Ye Yuan memiliki waktu yang sulit juga, Juga dibanting terbang terbalik. Tapi pedang ini, Jelas Ye Yuan yang menang. Ye Yuan baru saja pulih oleh kekuatan mundur, Sementara Ji Bingyun tidak bisa memblokir maksud pedang Menakutkan dari Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan mampu menyatukan tiga jenis niat sejati tertinggi dengan sempurna, Ini sepenuhnya berkat Fast Heaven Stella. Sejak Ye Yuan membuka prasasti surga raya dengan Kaisarki, Ia menemukan bahwa tempat ini benar-benar harta karun. Di dalam ruang Fast Heaven Stella, Kecepatannya memahami konsep hanyalah menantang surga. Dalam periode waktu ini, Ye Yuan mencapai pemahaman konsep Azure Deeper Floating Zero Swat Ke tahap ke-8 tanpa upaya ekstra, Kemudian memahami Slaughter Supreme True Intent ke tahap ke-7. Bahkan yang paling mengerikan, Niat Benar Sejati, Ye Yuan juga memahaminya ke tahap ke-3. Dan di dalam ruang Fast Heaven Stella, Ye Yuan berhasil menggabungkan tiga jenis niat sejati tertinggi, dan memiliki pemahaman awal tentang domain Raja Surgawi. Perbaikan semacam ini hanya bisa menggunakan berlebihan untuk menggambarkan. Ye Yuan akhirnya tahu mengapa Fang Tian bisa tumbuh menjadi lokomotif yang menakutkan. Dengan Fast Heaven Stella, apapun Void Mystic Realm benar-benar mudah. Mengaktifkan Fast Heaven Stella, Ye Yuan tampaknya telah membuka pintu besar lainnya. Di balik pintu besar ini bisa memperkuat kemampuan pemahamannya sampai batas. Namun, rana energi esensi Ye Yuan masih agak terlalu rendah pada akhirnya. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Ji Bing Yun, dia masih tidak bisa memberinya pukulan mematikan. Hahaha, Tuan adalah Tuan, sangat perkasa. Tingkat pertama Dao mendalam dan mampu memahami domain Raja Surgawi, Tuan mungkin adalah orang pertama seluruh alam Surgawi. Jiang Tai Chang berkata sambil tertawa besar. Tuan ku kuat, sebaliknya, kitalah yang memandang rendah yang mulia. Wu Luo juga sangat bersemangat. Aokian bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya lagi dan berkata, Tuan ku, kau terlalu aneh. Pena Tuateng benar-benar memiliki mata yang tajam seperti obor yang menyala, untuk benar-benar dapat menemukan penerus seperti Anda. Ketiga orang itu awalnya ditekan oleh Sun Men dengan tegas. Tapi melihat Ye Yuan benar-benar memiliki tampilan kekuatan yang tak terkalahkan, masing-masing dari mereka seperti disuntik dengan stimulan, semangat mereka meningkat dengan sangat banyak sekaligus. Untuk beberapa waktu, mereka benar-benar bertarung dengan Sun Men sampai mereka secara seimbang dicocokkan dalam keterampilan dan kekuatan. Ketiga orang itu adalah semua orang yang pengalaman tempurnya sangat kaya. Aokian menahan Sun Men sementara Jiang Taichang dan Wuluo bertanggung jawab atas pelecehan di samping. Itu juga bahwa domain Raja Surgawi Aokian sangat kuat. Aokian praktis melepaskan domain Raja Surgawi kebatasnya. Domain air dilengkapi dengan atribut inklusif yang luar biasa dan dapat berubah menjadi banyak sekali bentuk. Itu benar-benar sangat kaya dalam kekuatan tempur. Menukar siapapun untuk datang dan berurusan dengan Sun Men, mereka sudah lama diturunkan olehnya. Ye Yuan mengangkat pedangnya dan melangkah maju, bersiap untuk menyerang Ji Bingyun sekali lagi ketika orang berpakaian hitam itu akhirnya bergerak. Tidak melihat bahwa dia punya gerakan juga. Dalam sekejap mata, dia tiba sebelum Ye Yuan. Gemuruh. Sebuah pukulan tanpa sedikitpun kilasan langsung menghantam domain Raja Kuasi Ilahi Ye Yuan. Uh huar. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan gila dan segera melarikan diri ke belakang. Menuju orang berpakaian hitam ini, Ye Yuan benar-benar memperhatikan sangat selama ini. Tetapi dia juga tidak berpikir bahwa kekuatan orang berpakaian hitam ini sebenarnya sangat kuat. Tubuh gemuk Ye Yuan sangat kuat. Oleh karena itu, dia bisa merasakan bahwa pukulan ini sebelumnya benar-benar kekuatan ledakan tubuh berdaging dan bukan teknik bela diri energi esensi sama sekali. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Itu bukan teknik bela diri gerakan, tetapi sepenuhnya kekuatan yang bersifat eksplosif, membuat gerakannya luar biasa cepat. Ye Yuan merangkak berdiri. Mengulurkan tangannya untuk menghapus darah segar di sudut mulutnya, dia menatap orang yang berpakaian hitam dan berkata dengan dingin, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Bab 1065 JJ, orang seperti apa kamu yang akan mati meminta begitu banyak. Selesai berbicara, orang berpakaian hitam itu jelas masih berdiri di tempat ketika suara angin menderu datang dengan peluit. Gemuruh. Tanah di belakang Ye Yuan langsung memiliki kawah besar hancur. Tetapi untuk Ye Yuan, dia bergabung ke langit dan bumi, sosoknya menghilang dari pandangan. Hehe, bergabung ke surga dan bumi. Trik remeh. Orang berpakaian hitam itu tertawa dingin, sosoknya menghilang sekali lagi. Detik berikutnya, gelombang yang menakutkan datang dari kekosongan. Gemuruh. Ye Yuan benar-benar diledakkan keluar dari kehampaan oleh orang berpakaian hitam. Tuanku, ketika Aokian Trio melihat adegan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka tidak dapat membantu mengubah secara drastis. Sun Men tertawa dingin dan berkata, kalian lebih baik repot-repot dengan dirimu sendiri dulu. Memanfaatkan kesempatan ini, Sun Men menekan tiga orang dengan tegas sekaligus. Di bawah domen Raja Surgawi, domen Raja Surgawi Aokian Trio ditekan sampai hanya tersisa dengan bagian yang sangat kecil. Untuk beberapa waktu, ketiga orang itu dikelilingi oleh bahaya, terutama Jiang Taichang dan Wuluo. Wilayah kekuasaan surgawi mereka sebenarnya sudah ditekan sampai batasnya. Tubuh mereka juga menderita luka yang cukup parah. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Sun Men, mereka berdua masih terlalu lemah. Ye Yuan belum berdiri ketika orang berpakaian hitam tiba di depan matanya lagi seketika. Ye Yuan kaget ke dalam dan ditampilkan bergabung ke surga dan bumi sekali lagi. Orang berpakaian hitam tertawa dingin dan menghancurkan Ye Yuan keluar dari kekosongan untuk kedua kalinya. Pemahamanmu tentang Dao Surgawi terlalu dangkal. Tingkat penggabungan ke surga dan bumi ini tidak memiliki sedikitpun ancaman bagi saya sama sekali. Kata orang berpakaian hitam dengan acuh tak acuh. Dengan beberapa pukulan ini, tubuh Ye Yuan hampir hancur. Jika bukan karena tubuhnya yang berdaging sangat kuat, dia mungkin sudah terbunuh pada saat ini. Kekuatan orang berpakaian hitam itu sangat kuat. Selain itu, orang berpakaian hitam ini benar-benar tidak menggunakan jejak kekuatan lain sama sekali sampai sekarang. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh yang berdaging, dia memukul Ye Yuan sampai dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melakukan serangan balik. Tapi Ye Yuan tidak ragu sedikitpun bahwa pemahamannya tentang Dao Surgawi benar-benar di atas miliknya. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan penggabungannya ke langit dan bumi. Sampai saat ini, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan bertemu seseorang yang bisa menyelesaikan langkahnya. Orang berpakaian hitam ini terlalu kuat. Orang berpakaian hitam berjalan perlahan dan tiba di depan Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, jeje, bocah, besiaplah untuk mati. Orang berpakaian hitam tiba-tiba mengacungkan tinjunya dan menabrak Ye Yuan. Pukulan ini memiliki momentum yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah itu bisa menghancurkan ruang. Tapi saat itu, kekuatan yang menakutkan keluar dari tubuh Ye Yuan. Gemuruh. Tubuh orang berpakaian hitam itu terbang mundur. Namun, dia baik-baik saja. Ye, ini adalah, token naga suci. Tidak bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda, bocah ini, tidak dangkal. Namun, ini menguntungkan kursi ini. Petik 2. Menerima serangan secret dragon token dengan paksa, orang yang berpakaian hitam itu nampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dan masih berbicara dengan periang. Wajah Ye Yuan tenggelam. Perasaan yang diberikan orang ini kepadanya seperti gunung yang hebat, tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, semakin banyak mereka bertukar pukulan, semakin Ye Ye yakin bahwa dia sudah pasti bertemu orang ini sebelumnya di suatu tempat. Hanya saja hal-hal yang diungkapkan oleh orang berpakaian hitam itu terlalu sedikit, tidak bisa menilai sama sekali. Orang berpakaian hitam masih ingin mengambil tindakan. Saat itu, kedalaman taman obat imemorial merilis cahaya menyelaukan. Tekanan mengerikan langsung menyebar ke seluruh taman obat imemorial. Raungan, raungan, raungan. Suara menderu binatang buas itu bergema di mana-mana, seolah-olah mereka ketakutan, berteriak-teriak untuk menyebar dalam penerbangan. Ye Yuan hanya berencana memiliki pertempuran hebat dengan orang yang berpakaian hitam. Dia tidak berpikir bahwa orang berpakaian hitam ini benar-benar menarik diri. He he, nak, anggap dirimu beruntung. Saya akan turun ke bisnis yang tepat dulu. Nanti, aku akan datang dan mengambil nyawa kecilmu lagi. Soon men, kita pergi. Selesai berbicara, sosok orang berpakaian hitam langsung menghilang di depan mata Ye Yuan dan melesat menuju kedalaman taman obat imemorial. Soon men juga mengusir ketiga orang itu dengan satu gerakan dan bersama dengan Ji Bing Yun, mengikuti orang berpakaian hitam dan menghilang di depan mata semua orang. Melihat Sun men dan yang lainnya mundur, trio Aokian juga menghela nafas panjang. Termasuk Aokian, mereka semua dengan kuat menggantung di sana dengan seutas kemauan. Pada saat ini, saat tekanan pada tubuh mereka meredah, masing-masing dari mereka semua terengah-engah mencari udara. Tuan Ku, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Aokian. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja. Anda semua memanfaatkan waktu untuk memulihkan energi esensi. Taman obat abadi ini sepertinya tidak terlalu bagus. Petik 2 Tuanku, sudahkah obat roh peringkat dewa muncul? Undulasi energi esensi yang kuat seperti itu, obat-obatan roh TR9 tidak bisa mencapai itu sama sekali. Tanya Jiang Taichang. Ye Yuan mencibir dingin dan berkata, Mungkin. Tapi aku merasa itu kemungkinan bukan objek yang menguntungkan. Petik 2 Ketika Jiang Taichang dan yang lainnya mendengarnya, hati mereka tanpa sadar menjadi dingin dan mereka mulai memulihkan energi esensi. Gelombang yang menakutkan ini menyebar ke seluruh taman obat imemorial dalam sekejap. Binatang buas dan roh obat sepi semua tampaknya telah menerima stimulasi yang luar biasa, semua menjadi gelisah dan gelisah. Awalnya, binatang buas dan roh obat terpencil ini semua memiliki wilayah mereka sendiri. Tetapi saat ini, mereka tampaknya memiliki migrasi besar-besaran, meninggalkan wilayah mereka. Hahaha, obat roh pangkat surgawi akhirnya muncul. Mendapatkan obat roh pangkat surgawi, aku akan dapat terbang ke langit dalam satu ikatan dan menjadi lokomotif tertinggi alam surgawi. Petik 2. Kekayaan dicari di tengah bahaya. Ini adalah obat roh pangkat surgawi. Mungkin aku akan menjadi orang pertama yang menerobos ke alam dewa dalam 100 ribu tahun ini. Obat roh ranking dewa, itu pasti obat roh pangkat surgawi. Undulasi ini, terlepas dari obat roh peringkat dewa, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Obat roh pangkat surgawi adalah milikku. Petik 2. Para seniman bela diri yang memasuki taman obat imemorial semua tampaknya dalam keadaan gila. Daya pikat obat roh peringkat dewa terlalu serius. Dalam 100 ribu tahun ini, realiti dewa selalu menjadi topik yang sangat sensitif. Selama ada item yang berkaitan dengan dewa-dewa yang muncul, pasti akan ada pembantaian sang winari. Kali ini tidak terkecuali juga. Bagaimana mungkin para seniman bela diri masih peduli tentang bahaya apapun, melonjak menuju kedalaman taman obat imemorial bersama-sama. Di daerah dalam wilayah sejuta tahun, Jian Wushuang memiliki senyum dingin di wajahnya ketika dia berkata, Paman 13, saya mengatakan bahwa Jikinyun sengaja menipu kita, kan? Seperti gelombang energi esensi yang menakutkan, bagaimana jika bukan obat roh peringkat dewa. Masih mengatakan tidak membiarkan kita terlibat dalam situasi berantakan. Hehehe, dia mungkin berharap untuk satu pesaing yang kurang, kan? Tapi wajah Suat tertin sedikit ragu saat dia berkata, kamu lihat binatang buas yang sunyi itu. Masing-masing dari mereka tampaknya melarikan diri untuk hidup mereka. Bahkan roh-roh obat itu juga semua menghindari seperti wabah. Petik 2 Saat Jian Wushuang mendengar, dia segera menginjak kakinya dan berkata, Huh, Paman 13. Bagaimana obat roh peringkat dewa dapat diperoleh dengan mudah? Binatang buas dan roh obat yang sunyi itu, mereka takut pada obat roh pangkat surgawi. Itu sebabnya mereka melarikan diri. Tetapi bagi kami seniman bela diri, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mencapai dewa tudung. Seluruh tubuh Suat tertin bergetar. Kalimat terakhir Jian Wushuang akhirnya masih memindahkannya. Godaan untuk mencapai alam dewa, tidak ada yang bisa menolaknya. Pergi, wajah Suat tertin jatuh saat dia mengatakan ini. Jian Wushuang sangat gembira dan buru-buru melanjutkan. Di sudut tersembunyi wilayah 500 ribu tahun, seorang pria parubaya perlahan membuka matanya, tatapannya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Akhirnya terbentuk, obat roh peringkat dewa ini, aku, Chao Tianyu, harus mendapatkannya. Petik 2. Adegan serupa saat ini sedang terjadi di Imemorial Medicine Garden. Masing-masing dan semua pusat kekuatan tidak mengambil tindakan untuk bersaing dengan obat-obatan roh langka itu. Target mereka hanya obat roh pangkat surgawi ini. Bab 1066. Karena binatang buas dan roh obat yang melarikan diri kemana-mana, seluruh rute sebenarnya mulus tanpa halangan. Seniman bela diri ini hampir tidak menemui banyak kendala dan tiba di kedalaman Taman Obat Imemorial. Tempat ini sudah melampaui wilayah jutaan tahun dan termasuk dalam area terdalam dari Taman Obat Imemorial. Jika bukan karena aktivitas abnormal saat ini, praktis tidak mungkin bagi seniman bela diri untuk mencapai di sini. Yeyuan dan kelompoknya memulihkan kekuatan mereka dan juga mengikuti kekuatan utama dan memasuki wilayah yang belum pernah mereka injak sebelumnya. Kalian, lihat, itu adalah Wisteria Chot yang berusia 500 ribu tahun. Petik 2. Itu Antelope Gold Antelope yang berusia 300 ribu tahun. Semua seniman bela diri berteriak kaget. Wilayah ini dipenuhi dengan obat-obatan roh yang sangat tua di mana-mana. Obat-obatan roh ini perlu mengeluarkan upaya yang luar biasa di daerah-daerah luar sebelum seseorang dapat menabraknya, dan bahkan kehilangan nyawa mereka karenanya. Tapi di sini, mereka bisa dilihat di mana-mana. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat repot-repot memanen obat-obatan roh ini sama sekali. Semua orang bergegas menuju tempat di mana undulasi energi esensi adalah yang paling intens. Mereka tidak ingin tertinggal dari yang lain. Setelah orang-orang memasuki, undulasi energi esensi menjadi semakin kuat. Beberapa seniman bela diri yang terjebak di pintu gerbang alam sebenarnya secara langsung menembus bidang kultivasi di bawah pengaruh gelombang energi esensi ini. Energi esensi yang tebal seperti itu semakin memperkuat keyakinan semua orang. Apa yang muncul saat ini pastinya adalah obat roh peringkat dewa. Ye Yuan, yang saat ini sedang berjalan, mengerutkan alisnya dan berhenti. Ada apa, Tuan? Tanya Wu Luo. Kalian semua membantu untuk menjagaku. Kultivasi saya sudah tidak bisa ditekan lagi di bawah gelombang dampak energi esensi ini. Ye Yuan berkata. Saat Aokian dan yang lainnya mendengar, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Segera, semua orang menemukan tempat yang terpencil, dan Ye Yuan mulai menerobos. Ye Yuan sudah tetap di tingkat pertama dao mendalam untuk waktu yang cukup lama. Mengikuti pemahaman konsepnya yang berkembang pesat, energi esensialnya telah lama mencapai puncak tingkat pertama dao mendalam. Diserbu oleh gelombang energi esensi kekerasan ini, wilayah kultivasinya tidak bisa dikendalikan lagi dan akan menerobos ke tingkat kedua dao mendalam. Setelah dua jam, Kaisarki di atas lautan energi esensi Ye Yuan melonjak dan menjadi lebih dari sepuluh kali lebih tebal dari sebelumnya. Tes-tes, yang mulia dao tingkat kedua yang agung, mengesampingkan pemahaman konsep, itu sama sekali tidak kalah dengan puncak tahap awal seniman bela diri biasa dao mendalam juga. Kata Jiang Taichang sambil menghela nafas emosional. Aokian dan yang lainnya menganggukkan kepala, juga merasakan hal yang sama. Kaisarki ketika Ye Yuan menerobos sangat keras. Tingkat ketiga dao biasa yang biasa memang tidak sekokoh Ye Yuan. Dao rilem-rilem, satu dunia, satu dunia. Perbedaan antara masing-masing bidang kecil sangat besar. Bahkan jika seniman bela diri biasa dibudidayakan selama beberapa ratus tahun, mereka mungkin tidak dapat menembus wilayah kecil juga. Tetapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, metode kultivasi yang diberikan oleh Spirit Bristle kepada saya mungkin hanya memiliki bagian atas. Jika dugaan saya benar, metode kultivasi bagian bawah mungkin ditulis dengan prasasti surgawi. Disitulah intisari terletak. The Spirit Bristle Nine yang di Fine Art, semakin banyak Ye Yuan dibudidayakan, semakin dia merasa itu luas dan mendalam. Saat ini, dia sudah mencapai dao rilem-rilem, tapi Ye Yuan merasa masih belum lengkap. Legenda mengatakan bahwa Spirit Bristle Divine King hanya memperoleh bagian atas Spirit Bristle Nine yang di Fine Art saat itu. Rumor ini mungkin tidak benar. Sejak dia memahami Canon Medicine Soul Soul, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dao-dao. Dia berani mengkonfirmasi bahwa jika roh Bristle Divine King hanya memperoleh setengah bagian atas, sama sekali tidak ada cara untuk mencapai prestasi mengerikan seperti itu. Trio Aokian tidak tahu keberadaan seperti apa roh Raja Bulu itu. Tapi Ruan Suangzu sangat jelas. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Ruan Suangzu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, apa yang ditumbuhkan Milord adalah sebenarnya adalah Spirit Bristle Nine yang di Fine Art. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Saat itu, aku membantu orang itu memperbaiki pil obat tingkat mistis. Dia menggunakan metode kultivasi ini sebagai remunerasi dan memberikannya kepada saya. Petik 2. Bola Mataruan Suangzu hampir muncul. Menggunakan Spirit Bristle Nine yang di Fine Art sebagai hadiah, betapa menantang obat pil itu, hanya menggunakan bagian belakang seseorang untuk berpikir dan orang juga akan tahu. Suangzu, apakah itu Spirit Bristle Divine King yang sangat luar biasa? Kata Jiang Taichang, sangat tidak yakin. Ketika ia menjadi terkenal, reputasi roh Raja Surgawi masih belum diketahui. Oleh karena itu, dia benar-benar belum pernah mendengar reputasi besar Spirit Bristle Divine King sebelumnya. Lebih dari luar biasa, metode kultivasi yang diusahakan Milord ini dikenal sebagai metode kultivasi nomor 2 realm divine. Ini adalah metode budidaya utama dari Spirit Bristle Divine King, peringkat 2 di antara 10 Great Divine Kings. Apakah Anda mengatakan itu mengesankan atau tidak? Seru Ruan Suangzu dengan kekaguman. 10 Raja Surgawi yang hebat. Apakah itu sangat mengesankan? Aokian berkata dengan sangat meremehkan. Tapi Ye Yuan menganggupkan kepalanya pada saat ini dan berkata, mereka seperti Sun Men, benar-benar tidak memadai untuk melihat di depan 10 Raja Surgawi Agung. Jika saya benar-benar harus membuat perbandingan, saya pikir kekuatan senior Long Teng harus berada pada level yang sama dengan mereka. Petik 2. S begitu kuat. Dengan ini, Aokian yakin. Aokian menolak untuk menyerah pada siapapun dalam kehidupan ini dan hanya diyakinkan oleh Long Teng. Dia tahu bahwa bahkan jika dia dikenal sebagai pembangkit tenaga nomor 1 Klan Naga, perbedaan itu sangat besar dengan kekuatan Long Teng juga. Ye Yuan menganggup dan berkata, bukan kekuatan senior Long Teng ketika di Klan Naga, tapi kekuatannya setelah dia bertemu senior Fang Tian. Uh, sepertinya aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan setengah dari metode kultivasi. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan tidak peduli dengan metode kultivasi. Bahkan jika dia menerima Spirit Bristle Nine yang di Fine Art, dia tidak pernah berpikir untuk mengolahnya sebelumnya. Tapi kali ini, Ye Yuan sangat merindukan metode budidaya. Terutama setelah menyaksikan kekuatan dari obat jiwa Dewa Canon, Ye Yuan haus akan bagian bawah Spirit Bristle Nine yang di Fine Art bahkan lebih. Kalian, lihat, itu, itu adalah pohon roh dao. Ini benar-benar pohon roh dao. Petik 2 Saya tidak berpikir bahwa di dalam taman obat abadi ini, sebenarnya ada pohon roh dao dari legenda. Pohon roh dao adalah pohon surgawi. Petik 2 Menurut legenda, pohon dao Spirit mekar setiap 500 ribu tahun sekali, berbuah sekali setiap 500 ribu tahun, dan baru matang setelah 500 ribu tahun lagi. Buah roh dao setelah matang, dikatakan bahwa selama seseorang mengkonsumsinya, mereka akan dapat menegaskan dao mereka dan mencapai Dewa Tudung. Di sana, sepertinya ada buah di pohon. Mungkinkah, mungkinkah buah roh dao dari legenda? Saat kata-kata ini keluar, suasananya menjadi tidak tepat. Buah roh dao dapat segera menguatkan dao seseorang dan menjadi dewa. Godaan ini, di era di mana seseorang tidak mampu menjadi dewa, tidak ada yang bisa menolaknya sama sekali. Semua orang menahan nafas, mata memandang ke arah buah roh dao tanpa berkedip. Suwoosh, Suwoosh, Suwoosh. Beberapa tokoh akhirnya tidak bisa menahan diri dan pergi, bergegas menuju pohon roh dao. Kekuatan beberapa orang ini sangat kuat. Yang paling lemah adalah ahli rilem Raja Surgawi. Bagaimana mungkin yang lain mau ketinggalan? Melihat beberapa orang ini bergegas menuju buah roh dao, masing-masing dari mereka melesat seperti angin. Suwoosh, Suwoosh, Suwoosh. Beberapa garis api yang kuat melintas. Beberapa ahli Divine King yang pertama kali menyapu ke buah roh dao langsung dibakar menjadi abu terbang. Ada arai besar yang melindungi. Dao Spirit Tree ini memiliki susunan besar yang melindungi. Semuanya, jangan maju. Seseorang berteriak keras. Tapi sudah terlambat. Ada beberapa orang yang mengikuti ditumit dan tidak bisa menarik waktu sama sekali, dan sama-sama dibakar menjadi apa-apa oleh Grand Arai. Grand Arai ini terlalu mengerikan. Powerhouses Raja Surgawi sebenarnya tidak bisa membangkitkan gelombang tunggal di dalam. Pada saat ini, seorang lelaki tua membagi kerumunan, berjalan ke barisan depan, dan berkata, ini adalah susunan agung peringkat Surgawi kuno, pemusnahan pembakaran surga, Chaos Grand Arai. Semuanya, jangan bertindak gegabuh. Formasi Arai ini, bahkan pembangkit tenaga Dewa Rilem mungkin tidak dapat menerobos. Bab 1067. Kata-kata pria tua itu membuat semua orang jatuh dalam keputus asaan. Formasi Arai yang bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Alam tidak bisa hancurkan, bagaimana mungkin mereka semua, orang-orang ini, mungkin memecahkannya. Buah roh dao yang dapat membantu mereka menerobos ke alam Dewa ditempatkan di depan mata mereka, dan mereka sebenarnya tidak bisa mencapainya. Tidak ada yang lebih menyiksa dari ini. Tuan Ding, kau adalah guru jalur bentukan. Bisakah Anda membimbing kami untuk menerobos Arai besar? Seseorang bertanya. Orang tua ini tidak lain adalah justru master jalur formasi Heavenly Down Palace, Ding Zhanguo. Setelah orang-orang Heavenly Down Palace meninggalkan Ye Yuan dan kelompoknya, mereka pergi jauh ke dalam. Ketika energi esensi di sini melonjak, mereka juga bergegas segera. Ketika Ding Zhanguo melihat Arai besar ini, dia juga tampak putus asa. Ding Zhanguo menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, jika formasi jajaran surgawi begitu mudah retak, apa yang orang tua ini datang untuk menemukan untuk apa buah roh dao? Mendengar kata-katanya, semua orang bahkan terlihat lebih putus asa. Mereka semua melihat buah roh dao dipenuhi dengan energi esensi, hati mereka seperti tergores oleh kucing, tidak normal gatal dan sulit untuk ditanggung. Mungkinkah, mungkinkah kita hanya bisa menonton secara kosong seperti ini? Itu, itu adalah buah roh dao. Seseorang berkata dengan kengganan di hati mereka. Situasi seperti ini, tidak ada yang mau. Alam Dewa, ini adalah pengejaran seumur hidup seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya selama seratus ribu tahun. Mudah dijangkau, tetapi sementara tepat di bawah hidung mereka, jauh di cakrawala. Di kerumunan, Aokian bertanya Ye Yuan dengan lembut, Tuanku, apakah itu benar-benar buah roh dao? Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, memang persis sama dengan buah roh dao. Hanya saja, saya tetap merasa ada yang tidak beres. Jika tempat ini memiliki pohon roh dao, tidak mungkin bahwa ayah tidak membawa saya untuk melihat saat itu. Selain itu, balai pengobatan raja ditutup selama 20 tahun, dan Sun Men belum pernah muncul sebelumnya. Penampilannya yang tiba-tiba kali ini juga membuatku merasa agak aneh. Juga, orang berpakaian hitam itu jelas bukan orang biasa. Aku terus merasa bahwa aku pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Petik 2. Pohon roh dao adalah tanaman spiritual surga dan bumi. Itu lahir sebagai objek spiritual pangkat surgawi dan sangat langka. Jika dao spirit pelan disegel di dalam surga pembakaran pemusnahan Arai Grand Arai, tidak akan ada bahaya sama sekali. Dengan kekuatan Jizeng Yang, dia benar-benar bisa membawanya dan mengalaminya. Tapi Jizeng Yang tidak. Tuanku, mungkinkah kamu terlalu banyak berpikir? Obat roh peringkat dewa muncul, balai pengobatan raja kemungkinan juga tidak bisa tetap tenang, bukan? Selain itu, undulasi dao spirit fluid yang melampaui tier 9, itu seharusnya tidak palsu, kan? Kata Jiang Taichang. Ya, tuanku, gelombang energi esensi ini benar-benar melampaui tier 9. Ini juga tidak berbeda dari aura legendaris dao spirit fluid. Bukankah, seharusnya ada masalah, kan? Aokian juga berkata. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Ku harap begitu. Petik 2. Wilayah hati Ye Yuan menerobos ke surga persatuan manusia, ia sedikit banyak memiliki beberapa kesimpulan terhadap banyak hal di dunia yang tak terlihat. Dia terus merasa bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Sama seperti Ye Yuan yang ragu-ragu, Sun Men tiba-tiba naik ke udara dan berkata dengan suara yang jelas, Semua orang, karena Anda sudah tiba di sini, bagaimana bisa ada logika memasuki gunung harta dan kembali dengan tangan kosong? Matahari ini punya proposal, Aku ingin tahu apakah semua orang mau atau tidak. Kata-kata Sun Men segera membangkitkan perhatian semua orang. Mendengar makna dari kata-kata ini, Sun Men memiliki cara berurusan dengan jajaran agung peringkat surgawi ini. Saat ini, semua orang saat ini di tengah-tengah keputusasaan. Tiba-tiba mendengar ada jalan, bagaimana mungkin mereka tidak mau. Metode apa yang dimiliki Hallmaster Sun? Hanya merasa bebas untuk mengatakannya. Ya, Tuan Hall Sun. Kesempatan untuk mencapai alam dewa tepat di depan mata kita. Kita tidak bisa menyerah begitu saja, kan? Petik 2. Para seniman bela diri ini tidak sabar untuk mendengarkan metode Sun Men. Bahkan Ding Zhang Wo tidak memiliki sarana, saat ini, hanya ada upaya salam maria. Sun Men mencibir dingin di dalam hatinya, hanya orang-orang seperti kalian yang bodoh juga yang ingin mencapai alam dewa. Tapi dia secara alami tidak bisa mengeluarkannya di permukaan. Dia hanya perlahan berkata, Master Ding adalah jalur formasi guru besar kedua setelah Grand Yan Divine King di alam surgawi. Meskipun Arai besar ini adalah Arai besar peringkat surgawi kuno, saya merasa bahwa dia harus bisa melihat di mana daerah rentan formasi Arai ini berada. Karena kita tidak bisa melewati formasi Arai ini, mengapa tidak semua orang bergabung dengan pasukan dan memecah Arai Grand ini bersama-sama? Kami memiliki begitu banyak orang di sini, bahkan barisan peringkat tinggi surgawi mungkin tidak dapat menahan begitu banyak serangan kami juga. Petik 2. Setelah Sun Man mengatakan selesai, kerumunan meledak dengan tiba-tiba. Mereka merasa bahwa usulan Sun Man benar-benar brilian dan segera mengemakan suara persetujuan. Iya, kita mungkin memiliki 100 ribu seniman bela diri di sini. Jika kita satu hati dan bergabung, kekuatannya sangat mengerikan. Mungkin kita benar-benar bisa menghancurkan Arai hebat ini. Petik 2. Saran Hallmaster Sun benar-benar terlalu dapat diandalkan. 100 ribu seniman bela diri, diantaranya bahkan memiliki beberapa kekuatan besar Void Mystic Realm, saya tidak percaya bahwa itu tidak dapat merusak Grand Arai. Hallmaster Sun, bagaimana dengan ini? Anda mengambil perintah, kami semua akan mendengarkan Anda. Sun Man membuat gerakan tangan, membuat semua orang diam, dan berkata dengan suara yang jelas, Aku ingin tahu apa pendapat rekan-rekan dari Reality Void Mystic. Ding Zhanguo dan Su Yunxing bertukar pandang, dan keduanya mengangguk. Ding Zhanguo berkata dengan suara yang jelas, diri tua ini tidak keberatan. Aku tidak keberatan. SWAT 13 juga bersuara. Aku juga tidak keberatan. Hei Da Jiang juga angkat bicara pada waktu yang tepat. Luka-lukanya akhirnya pulih sedikit melalui periode pemulihan. Tapi kondisinya saat ini bahkan lebih buruk daripada Su Yunxing. Tidak keberatan. Cao Tianyu yang muncul di depan mata semua orang untuk pertama kalinya juga angkat bicara. Petik 2.2 Tepat setelah itu, satu suara demi suara terdengar. Mereka tidak keberatan dengan proposal Sun Man. Menghitungnya, para ahli Void Mystic Realm sebenarnya sebanyak 13 orang. Hampir setengah dari orang-orang di antara mereka tidak mengungkapkan diri mereka di depan orang-orang setelah memasuki Immemorial Medicine Garden. Saat ini, sepertinya terlepas dari saran Sun Man, tidak ada jalan lain yang bisa diambil. Kelompok-kelompok kekuatan Void Mystic ini tidak meminta apapun. Pengejaran mereka satu-satunya adalah Buah Roh Dao. Membiarkan mereka pergi pada titik ini, itu tidak mungkin. Ketika seniman bela diri lainnya mendengar semua kelompok kekuatan Void Mystic Realm ini setuju, mereka segera merasakan tekanan di atas tubuh mereka mengatasinya. Tanpa diragukan lagi, pembangkit tenaga Void Mystic Realm ini adalah pesaing terkuat untuk Buah Roh Dao. Tapi godaan Buah Roh Dao terlalu serius. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Selanjutnya, siapa yang tahu bahwa mereka bisa atau tidak bisa mendapatkan Buah Roh Dao? Sebelum Spirit Bristle Divine King memperoleh Spirit Bristle Nine yang Divine Art, siapa yang mengenalnya? Di antara seniman bela diri yang hadir, ada beberapa ahli rilem Raja Surgawi. Bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi Puncak. Orang-orang ini juga hanya selangkah dari Void Mystic Realm. Bagaimana mereka bisa menyerah pada Buah Roh Dao? Beberapa dari mereka sudah membuat keputusan dalam hati mereka, begitu mereka menangkap Buah Roh Dao, mereka akan menelannya dengan segala cara. Selama mereka bisa melarikan diri dan menemukan tempat untuk memasuki pengasingan tertutup, Ketika mereka keluar lagi, mereka akan dapat menyapu alam Surgawi. Godaan semacam ini, tidak ada yang bisa menolaknya. Sun Men menganggupkan kepalanya, sangat puas dengan jawaban orang-orang ini. Tapi akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Yuan dan berkata dengan dingin, King Yun, yang lain semuanya setuju. Bagaimana dengan Anda? Kalimat ini menarik perhatian semua orang ke arah Ye Yuan. Baru kemudian mereka ingat bahwa Ye Yuan membawa dua pembangkit tenaga Fem Mystic Realm. Adapun Aokian, mereka masih tidak menyadari bahwa dia sudah menembus void mystic. Di bawah tatapan semua orang, Ye Yuan merenung sejenak, tetapi berkata dengan dingin, kami. Mundur. Bab 1068. Saat kata-kata Ye Yuan keluar, semua orang meledak ke gemparan. Terutama pembangkit tenaga void mystic, masing-masing dari mereka menggunakan tatapan yang tak terbayangkan dan melihat ke arah Ye Yuan. Ekspresi Sun Men menjadi gelap, dan dia bertanya, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, omong kosong, apakah saya tidak tahu apa yang saya katakan? Baik, karena Anda menarik, buah roh dao ini tidak memiliki andil Anda. Jika pada saat itu, Anda berani mengambil buah roh dao, maka itu menjadi musuh publik dengan semua orang. Sun Men berkata dengan suara serius. Ye Yuan mengangkat bahu dengan acu tak acu dan berkata, kalian bermain sendiri saat itu. Meskipun saya sangat ingin mendorong semua orang untuk tidak bergabung dalam masalah ini, Anda pasti tidak akan mendengarkan. Adapun konsekuensinya, pegang sendiri. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat hati Sun Men tenggelam. Adapun sisanya, mereka semua menggunakan ekspresi aneh dan melihat ke arah Ye Yuan. Karena kata-kata Ye Yuan sangat aneh. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menerobos ke alam dewa, konsekuensi apa yang bisa terjadi. Konsekuensi yang lebih parah, mereka juga bersedia menanggungnya. Heh, kamu ingin menyesatkan masa dengan kekeliruan. Peluang bagi dewa alam ada dalam jangkauan, siapa yang mau melepaskan kesempatan ini. Sun Men berkata dengan senyum dingin. Kata-katanya mencapai dasar hati semua orang. Bukannya Ye Yuan tidak ingin menghentikan orang-orang ini, tetapi karena dia tahu bahwa bahkan jika dia membujuk mereka, itu juga tidak berguna. Ada begitu banyak pembangkit tenaga Void Mystic Realm di sini, menghalangi dengan kekuatan bela diri bahkan lebih sia-sia. Kesempatan untuk alam dewa, Anda mungkin ingin memanfaatkan kekuatan semua orang untuk membuka Grand Arai ini, bukan? Saya sangat ingin tahu, apa yang ada di dalam sini, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Semakin banyak kata Ye Yuan, semakin Sun Men yang khawatir. Mungkinkah bocah ini tahu sesuatu? Ekspresi Sun Men menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang jelas, semua orang mendengar itu. Ji King Yun menyerahkan hak untuk bertarung demi buah roh dao. Kemudian, jika dia berani bergerak untuk mengambil buah roh dao, itu menjadi musuh publik dengan semua orang. Petik 2. Semua orang tidak berbicara, karena prestise King Yun Xi terlalu tinggi. Tapi dari ekspresi mereka, orang juga bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak mengizinkan Ye Yuan untuk melanggar buah roh dao. Bagaimanapun, dia tidak mau mengerahkan kekuatan. Sun Men berkata lagi, mari kita katakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika formasi arah terbuka, semua orang mendapatkan buah roh dao berdasarkan kemampuan Anda sendiri. Sedangkan untuk siapa itu berakhir, itu akan tergantung pada keberuntungan masing-masing. Petik 2. Ini juga merupakan hak yang melekat pada masalah. Semua orang sudah menyadarinya. Mengenai keputusan Ye Yuan, Trio Aokian secara alami tidak berani memiliki perbedaan pendapat. Tapi melihat buah roh dao, mereka berempat masih sangat berhasrat setelah itu. M. Milord, apakah kita benar-benar tidak ingin buah roh dao itu? Jiang Taichang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, apakah kalian sangat terharu? Semua merasa bahwa saya membuat keributan tentang apa-apa, benarkah begitu? Petik 2. Ekspresi Jiang Taichang jelek, dan dia berkata dengan senyum patuh, M. Milord, Jiang tua tidak bermaksud seperti itu. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika ada di antara Anda yang ingin bergabung, saya juga tidak akan menghentikan Anda. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk menjadi dewa. Jika saya menghalangi jalannya, saya mungkin tampak terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Jiang Taichang buru-buru melambaikan tangannya saat dia mendengar dan berkata, Tidak, 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 tuanku, aku. Aku hanya mengatakan, Anda, Anda hanya menganggapnya sebagai saya, Jiang tua, mengeluarkan kentut. Petik 2. Aokian tidak bisa menonton lagi dan berbicara, tuanku, Taichang He. Ye Yuan menggunakan gerakan tangan untuk menghentikan Aokian dan berkata dengan dingin, ada sedikit kesamaan untuk memahami antara orang-orang dari Tao yang berbeda. Jika ada di antara kalian yang ingin bertarung untuk kesempatan menjadi dewa, Anda dapat memberi Tao saya. Saya benar-benar tidak akan menghentikannya dan bahkan dapat membatalkan kontrak jiwa. Tapi, nasib kita akan berakhir di sini. Kata-kata Ye Yuan membuat keempat orang berdebar dengan ketakutan. Yang mulia biasanya memiliki wajah yang baik dan menyenangkan dan jarang menahan mereka. Tapi kali ini, dia sepertinya benar-benar menjadi marah. Selesai berbicara, Ye Yuan mengurus urusannya sendiri dan pergi ke satu sisi, dan menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Keempat orang saling bertukar pandang, ekspresi mereka sangat jelek. Di sana, Ding Zhanguo sudah merasakan daerah lemah dari araai besar. Semua orang menatapnya dengan cemas. Sementara Aokian mereka berempat mirip dengan semut di wajan panas. Waktu mereka mengikuti Ye Yuan tidak lama, tetapi mereka menerima rahmat luar biasa dari Ye Yuan. Mereka sudah lama mati pada Ye Yuan. Hanya saja kali ini, yang bersangkutan menjadi dewa. Mereka benar-benar tidak dapat tetap tenang, itu sebabnya mereka akan mempertanyakan keputusan Ye Yuan. He he, dia sudah memberi kalian bahu dingin, kalian semua masih mengejarnya. Gibrat sudah mengatakan bahwa dia rela membatalkan kontrak jiwamu. Ini adalah kesempatan untuk mencapai alam dewa, apakah kalian semua ingin menyerah? Pada saat ini, Yue Xinping tiba-tiba muncul dan berkata sambil tertawa. Mulai dari Ye Yuan yang mengatakan menyerah pada buah roh dao, dia telah memperhatikan situasi di sisi ini. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar berselisih dengan bawahannya, Yue Xinping sangat bersemangat. Dia melihat bahwa Aokian dan yang lainnya tidak bisa membuat keputusan. Oleh karena itu, dia ingin menghasut mereka untuk mengkhianati Ye Yuan. Dengan cara ini, Ye Yuan sendirian-sendirian akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Mereka yang ingin membunuh Ye Yuan di sini bukan satu atau dua orang. Tanpa pembangkit tenaga Femmystic Realm ini, dia tidak akan jauh dari kematian juga. Tidak apa-apa jika dia tidak muncul, tetapi dengan tembakan ini dari mulutnya, Jiang Taichang segera meledak. Dia menunjuk hidung Yue Xinping dan mengutuk, apa hubungannya dengan kamu di sini? Apa hubungannya dengan Anda jika ayah Anda tidak bisa menjadi dewa? Ayahmu tidak ingin menjadi dewa, jadi apa? Khawatir orang makan wortel asin? Anda ingin menabur perselisihan? Ketika kakek Jiang Anda memainkan trik ini, Anda masih dalam perut ibumu. Tersesat untuk ayahmu? Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu sampai gigimu kelihatan di lantai. Petik 2 Selesai berbicara, dia tidak repot-repot dengan Yue Xinping yang tercengang dan terngange juga, dan langsung berlari di depan Ye Yuan dan berlutut, menamparkan dirinya tanpa henti ketika dia berkata dengan kejam, Tuanku, itu Jiang Tua, aku, yang dibingungkan. Old Jiang mengerti bahwa Tuan, Anda, melakukannya demi kebaikan kita. Dalam kehidupan ini, Jiang Tua tidak kemana-mana. Saya berjanji setia pada Tuan untuk seumur hidup. Melihat adegan ini, Yue Xinping membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Perubahan adegan ini terlalu serius terlalu cepat. Dia tidak berpikir bahwa orang ini sebenarnya benar-benar mampu menahan godaan untuk menjadi dewa. Tepat pada saat ini, Aokian memelototinya dengan sengit dan berkata dengan dingin, meminta kamu untuk tersesat, tidak mendengar. Ingin kakek Ao mengirimmu pergi, kan? Petik 2 Yue Xinping tidak takut pada Jiang Tai Chang, tapi dia bukan lawan Aokian. Melihat Aokian hendak terbang, dia berkata dengan canggung, Hahaha, A pergi sekarang. Petik 2 Melihat Yue Xinping berjalan jauh, trio Aokian datang sebelum Yue Xinping dan langsung berlutut. Tuanku, Aokian kacau. Tuanku, tolong hukumlah. Selesai berbicara, dia juga menamparkan dirinya dengan keras. Wu Luo dan Ruan Suangzu juga meniru Aokian dan berkata, Tuanku, tolong hukumlah. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah keempat orang itu, nadanya agak dingin ketika dia berkata, ini adalah pertama kalinya, dan juga yang terakhir. Semua orang mengatakan bahwa jika Anda menggunakan pria, jangan curiga padanya. Jika Anda mencurigainya, jangan gunakan dia. Bagi saya, inilah masalahnya. Untuk kalian, sama juga seperti itu. Meskipun kalian semua adalah hambaku dalam nama, aku tidak pernah memperlakukan kalian sebagai hamba. Jika kalian semua bahkan tidak percaya padaku, maka nasib kita juga akan berakhir. Hati keempat orang itu menjadi takut, dan mereka berkata serempak, Tuanku, kami salah. Ye Yuan sedikit mengangguk, nada suaranya sedikit rileks dan berkata, berbicara tentang Dewa Alam, aku mendambakannya lebih dari kalian. Tapi kali ini, percayalah padaku. Buah roh dao ini, pasti memiliki sesuatu yang salah. Nada bicara Ye Yuan yang tegas membuat keempat orang terkejut di hati mereka. Bab 1069 Urg Ding Zhanguo, yang saat ini sedang mempelajari Heaven Burning Annihilation Chaos Grand Array, tiba-tiba memuntahkan setegup darah, membuat semua orang takut. Tuan Ding, kamu baik-baik saja. Melihat penampilannya, segera ada seseorang yang naik untuk menunjukkan perhatian besar. Pada saat ini, dia adalah harapan semua orang. Bahkan jika ada sedikit gemerisik dedaunan di angin, itu akan mempengaruhi hati semua orang. Ding Zhanguo melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Itu hanya melelahkan pikiran saya. Susunan agung peringkat surgawi ini memang sangat luar biasa. Pria tua ini mengerti selama tiga hari tiga malam, dan akhirnya menangkap jejak firasat. Petik 2 Mendengar Ding Zhanguo berkata begitu, semua orang semua terlihat bersemangat. Sun Men maju dan berkata dengan tangan tergenggam, karena guru memiliki beberapa keuntungan, mohon saran tentang cara memecahkan formasi. Ding Zhanguo perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani mengatakan memberi nasihat, tetapi semua orang harus memiliki satu pikiran dan bekerja bersama. Penghancuran pembakaran surga yang besar ini, arai-gren-arai benar-benar merampas nasib baik langit dan bumi. Bahkan di antara para susunan agung tingkat surgawi, itu haruslah keberadaan yang sangat kuat juga. Hanya saja melalui kehancuran waktu, itu sudah jauh dari sebelumnya. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak orang yang kita miliki, mustahil untuk menghancurkannya juga. Petik 2 Semua orang menunggu Ding Zhanguo untuk melanjutkan dengan antisipasi. Mereka benar-benar tidak peduli dengan seberapa dalam arai-gren itu. Mereka hanya ingin tahu bagaimana cara mematahkan formasi. Tiga hari menunggu, mereka sudah terbakar dengan tidak sabar. Ding Zhanguo melanjutkan dengan lambat, awalnya, arai besar ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi, seolah-olah itu kekacauan, membuat orang tidak memiliki cara untuk membuat langkah pertama. Tapi tidak tahu mengapa, ada titik nodal di arah Tenggara yang sangat lemah. Ketika saatnya tiba, semua orang harus menyerang titik ini bersama. Seharusnya ada harapan untuk menghancurkan formasi. Petik 2 Ketika Ding Zhanguo selesai berbicara, sudut mulut Ye Yuan sedikit meringkuk, tampak sangat menghina. Tiga hari ini, dia tidak ada hubungannya dan juga mengamati arai besar ini sepanjang waktu. Tuanku, apakah Tuan Ding mengatakan salah? Ruan Suangzu bertanya dengan lembut. Ye Yuan berkata, arai besar ini jelas telah mengalami kerusakan parah sebelum dan sudah jauh dari sebelumnya. Meskipun simpul di arah Tenggara adalah area yang lemah, itu adalah salah satu titik nodal terkuat dari formasi arai. Kekuatannya pasti sangat kuat. Bahkan jika mereka dapat menghancurkan formasi susunan, mungkin lebih dari setengah dari seniman bela diri yang hadir akan mati atau terluka. Kata-kata itu membuat Aokian dan yang lainnya merasa merinding. Lebih dari setengah mati atau terluka, itu setidaknya 50 ribu seniman bela diri. Kekuatan mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Sangat jelas, Ding Zhanguo tidak memahami poin ini. Pemahaman Ye Yuan tentang susunan besar ini jauh melampaui Ding Zhanguo. Saat berbicara, pihak itu sudah siap untuk menghancurkan formasi. Itu hanya untuk melihat mereka semua menggosok kepalan tangan mereka dan menyekat lapak tangan mereka, bersemangat tidak normal. Namun, mereka tidak tahu bahwa dewa kematian sudah diam-diam tiba. Begitu mereka menghancurkan formasi, sekitarnya pasti akan menjadi neraka di bumi. Kerumunan seniman bela diri yang padat datang ke titik lemah ke arah Tenggara. Sun Men berdiri di udara dan berseru dengan suara yang jelas, Sekarang, semuanya, kalian masing-masing mengedarkan serangan terkuatmu dan menunggu perintahku. Semua orang bergerak serempak dan menyerang titik nodal ini pada saat yang sama. Kami hanya punya satu kesempatan. Jika kita tidak dapat memecah arai besar, kita mungkin akan segera mendapat serangan balasan dari arai besar. Karenanya, saya berharap semua orang tidak berpikir untuk menahan kekuatan. Setelah yang lain dimusnahkan oleh arai besar, Anda semua bisa melupakan tentang mendapatkan buah roh dao juga. Orang harus mengakui bahwa Sun Men adalah ahli dalam menggerakkan suasana. Dengan dia mengatakan itu, ekspresi wajah semua orang menjadi serius. Di antara mereka, jelas ada beberapa orang yang menyimpan mentalitas memancing di perairan yang bermasalah. Mereka berencana muncul untuk pekerjaan tetapi tidak mengerahkan diri, menyimpan kekuatan untuk merebut buah roh dao di belakang. Dengan Sun Men berkata demikian, mungkin sebagian besar orang tidak akan berani memiliki gagasan ini lagi. Reaksi Gren Arai bukanlah lelucon. Beberapa hasil dari para ahli Raja Surgawi sebelumnya, semua orang sudah melihatnya. Sun Men perlahan melirik semua orang dan berkata dengan dingin, sekarang mulai. Mengikuti perintah Sun Men, semua seniman bela diri masing-masing menampilkan teknik bela diri terkuat mereka, mengumpulkan kekuatan dan menunggu pembebasan. Dengan lebih dari 100 ribu seniman bela diri menampilkan teknik bela diri pada saat yang sama, tontonan ini benar-benar menakjubkan. Menatap seseorang, sejauh mata memandang itu dipenuhi dengan cahaya multiwarna yang mempesona, hati yang tak tertandingi. Semua orang mengumpulkan kekuatan dan menunggu pembebasan. Tetapi gelombang energi esensi yang dipancarkan setiap orang pada dasarnya membuat orang menjadi sesak nafas. Poin ini, bukan hanya Yeyuan dan kelompoknya merasakannya, bahkan mereka sendiri juga merasakannya. Saat ini, mereka tiba-tiba memiliki semacam kepercayaan diri yang buta. Mereka merasa bahwa putaran voli kolektif ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa alam harus merawat keluhan juga. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka begitu kuat sebelumnya. Melepaskan. Sun Men berteriak keras, semua seniman bela diri praktis menembak ke arah titik nodal Arai besar itu pada saat yang sama. Mereka yang memasuki taman obat imemorial, bahkan yang terlemah memiliki kekuatan real paseles. Putaran pembebasan kolektif ini benar-benar luar biasa mencengangkan. Satu gelombang demi gelombang serangan yang sangat kuat berkumpul untuk membentuk kekuatan destruktif yang mengerikan, meledak di Grand Arai. Perasaan semacam itu mirip dengan dua tentara yang berhadapan, sepuluh ribu panah yang dilepaskan bersama, seluruh proses menjadi sangat luar biasa. Tetapi kontrol seniman bela diri ini atas serangan mereka sendiri, para prajurit tidak bisa memegang lilin untuk itu. Setiap serangan tidak menyimpang sedikitpun, seratus ribu serangan mendarat di node itu secara akurat, mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Bergemuruh. Seluruh jajaran Grand Arai mulai bergetar hebat, terutama titik nodal itu, yang sebenarnya terfragmentasi terpisah. Ketika para seniman bela diri melihat situasi ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Tapi, pada saat berikutnya, senyum mereka membeku di wajah mereka. Swoosh. Swoosh. Kekuatan esensi api yang mengerikan terbentang di atas susunan besar, berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menembak kekerumunan seniman bela diri. Tontonan itu mirip dengan hujan meteor yang turun. Kecuali, kekuatan destruktif dari api ini tak terhitung kali lebih kuat dibandingkan dengan hujan meteor. ARGHH. Gelombang tangisan yang menyedihkan terdengar. Bagaimana mungkin para seniman bela diri itu masih repot-repot dengan mengambil buah roh dao. Masing-masing dari mereka tersebar ke segala arah, tangisan menyedihkan yang melengking satu demi satu. Dalam sekejap mata, taman obat abadi ini benar-benar menjadi neraka di bumi. Hampir setengah dari seniman bela diri langsung dibakar sampai mati oleh nyala api yang mengamuk ini. Ye Yuan mencapai sasaran. Ye Yuan, biarkan aku keluar. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari lautan kesadaran Ye Yuan. Itu adalah Ye King. Sejak Ye Yuan pergi ke Bright Moon City, dia telah berada di pengasingan tertutup di pagoda surga luas selama ini. Setelah melahirkan roh primordial, Ye Yuan membantunya merapikan meridiannya juga. Ini membuat kecepatan kultifasinya menjadi sangat cepat. Saat ini, ia sudah tiar sembilan tahap menengah. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia membiarkan Ye King keluar. Apa itu? Tanya Ye Yuan penasaran. Sejak Ye King memasuki pagoda Fast Heaven, dia tidak pernah keluar lagi. Tapi kali ini, dia memiliki inisiatif yang langka untuk meminta keluar. Ye King berkata, pohon roh dao itu sudah mati. Aku merasakan aura mengerikan yang memancar dari bawah tanah. Orang-orang bodoh ini tampaknya telah membuat lubang di langit. Ye Yuan, cepat lari. Semakin lambat dan Anda tidak akan bisa melarikan diri lagi. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Aokian dan yang lainnya semuanya berubah secara drastis. Sayangnya, ramalan Ye Yuan menjadi kenyataan dan mencapai sasaran. Apapun buah roh dao ini memang punya masalah. Gemuruh. Saat itu, dalam surga pembakaran pemusnahan chaos grain araai, pohon anggur besar pecah dari bumi dan menabrak araai besar dari dalam. Posisi yang diserangnya justru titik nodal yang rentan itu. Retak, retak, retak. Suara retak seolah-olah gelas pecah ditransmisikan. Garis tipis retakan muncul di grain araai. Bab 1070. Hahaha, bunga iblis bunda suci, akhirnya kau melihat cahaya hari yang baru. Mulai hari ini, ras iblis saya akan memerintah alam surgawi. Hahaha. Ye Yuan baru saja akan melemparkan penggabungan ke langit dan bumi untuk pergi ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa orang berpakaian hitam yang dia bertukar pukulan dengan sebelumnya mengeluarkan ledakan tawa gila. Pada saat ini, gas hitam menjalar di sekitar tubuh orang berpakaian hitam, memancarkan kekuatan yang mengejutkan, tidak sedikitpun lebih lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik void mystic. Bukan hanya orang berpakaian hitam itu, tetapi juga pada tubuh seniman bela diri medisin King Hall itu. Masing-masing dari mereka terbungkus dalam gas hitam. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu berubah secara drastis. Dia akhirnya ingat siapa orang berpakaian hitam ini. Fien Got Jialan. Orang ini sebenarnya bersekongkol bersama dengan orang-orang balai pengobatan raja. Tidak, tunggu, mengapa energi jahat juga membubung ke langit pada tubuh para seniman bela diri balai pengobatan raja? Terutama Sun Men, energi jahat di tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan energi Jialan. Kepala Ye Yuan bergemuruh dan menjadi kosong tiba-tiba. Semua keraguan tiba-tiba hilang dalam sekejap ini. Ternyata ras iblis telah lama menyusup ke balai pengobatan raja, itu sebabnya ada kecelakaan besar saat itu. Kemungkinan besar, Ji Chang Lan benar-benar anggota dari ras iblis. Dia berbaring rendah di balai pengobatan raja. Tujuannya adalah untuk dapat mengambil aliposisi suatu hari. Ji Chang Lan hanyalah serigala yang ambisius dan buas. Medisin King Hall saat ini telah benar-benar direduksi menjadi sarang monster. Bahkan Sun Men sudah jatuh ke jalan iblis. Tuanku, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Tai Chang bertanya dengan prihatin. Ye Yuan saat ini gemetaran dari ujung ke ujung karena agitasi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa ras iblis benar-benar bersembunyi begitu dalam. Pada awal beberapa ratus tahun yang lalu, mereka sudah merencanakan untuk melahap balai obat raja. Jika Ji Chang Lan adalah ras iblis, maka semuanya bisa dijelaskan. Mengapa dia mengkhianati ayah, mengkhianati balai pengobatan raja? Akar semua ini adalah karena ras iblis. Selain itu, ayah Ji Zheng Yang juga mengatakan itu saat itu, Ji Chang Lan masih memiliki vaksi yang lebih kuat di belakangnya. Maka vaksi ini harus menjadi ras iblis. Bahkan jika Ye Yuan sangat pintar, dia juga tidak dapat memprediksi bahwa kebenarannya sebenarnya seperti ini. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Dengan paksa menenangkan dirinya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja. Tapi, tanaman iblis ini muncul, alam surgawi kemungkinan akan memiliki perubahan dalam aturan. Tidak perlu Ye Yuan mengatakan, beberapa orang sudah sangat merasakan kekuatan anggur iblis. Energi jahat yang begelombang itu perlahan-lahan meluap dari dalam arai besar yang terfragmentasi. Hanya puncak gunung es ini praktis membuat orang sudah menyerah semua harapan. Dao Spiritri awalnya berfluktuasi dengan energi esensi sebenarnya langsung layu sampai mati pada saat ini, sementara buah roh Dao segera menghilang. Ini benar-benar tipuan, skema. Hanya pada saat itulah para seniman bela diri melarikan diri di jalan apapun yang mereka bisa, setelah dengan cepat mencapai kesadaran. Mereka, seratus ribu orang ini, benar-benar melilit jari kelingking Sun Men. Apa pohon roh Dao, buah roh Dao, apa yang menjadi dewa, itu benar-benar sampah. Sun Men ini benar-benar memerankan permainan penuh, menipu semua orang. Dan satu-satunya yang melihat melalui permainan Sun Men hanya Lord King Yun Xi. Namun, mereka mengabaikan peringatan Lord King Yun Xi. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, itu skema. Jika saya sudah lama tahu, saya seharusnya mendengarkan kata-kata Lord King Yun Xi dan segera meninggalkan tempat ini. Balai pengobatan raja telah benar-benar dikurangi menjadi antek-antek ras iblis. Mereka menipu semua orang di alam surgawi. Petik 2. Apa-apaan itu, ini akan menghancurkan segel dan segera keluar. Ki cepat lari. Petik 2. Pada saat itu, para seniman bela diri yang beruntung tidak dibakar sampai mati semua berjuang mati-matian, ingin melarikan diri. Pohon anggur iblis ini belum keluar. Tetapi mereka tahu bahwa ini bukanlah keberadaan yang mampu mereka tangani. Gemuruh. Bunga iblis bunda suci itu terakumulasi untuk waktu yang lama dan memberikan serangan hebat pada araai besar. Dengan ini, araai besar terfragmentasi dengan ledakan keras. Detik berikutnya, hal yang mengerikan terjadi. Saat araai besar pecah, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh gila-gilaan dari bawah bumi, dan mereka terjalin ke arah para seniman bela diri yang berlari mati-matian untuk hidup mereka. Puci. Sebuah pohon anggur yang langsung disambungkan melalui dada pembangkit tenaga listrik level 7 dao mendalam. Artis bela diri itu terkulai tanpa kekuatan di seluruh tubuhnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya mengerut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, lalu langsung diserap menjadi dendeng manusia. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya itu naik dan menutupi langit, membungkus semua orang di dalamnya dalam sekejap. Kecepatan melarikan diri seniman bela diri itu sudah sangat cepat. Tetapi kecepatan tanaman merambat itu bahkan lebih cepat dari mereka. Selama mereka sedikit tersentuh oleh tanaman merambat sedikit, mereka akan langsung tersedot ke dendeng manusia, tampak mengerikan-mengerikan. Dalam sekejap mata, ada sekelompok besar seniman bela diri yang terbunuh oleh tanaman merambat. Tanaman merambat ini terlalu kuat. Di bawah Raja Surgawi, hampir tidak ada banyak peluang untuk melawan, dan mereka langsung terbunuh. Powerhouse Raja Surgawi itu juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka sebelum nyaris tidak berhasil melawan dan tidak membiarkan tanaman merambat dengan mudah membunuh mereka. Tuanku, railah kesempatan bahwa anggur itu belum dibebankan ke pihak kita di sini dan cepat lari. Kata Aokian. Ya, Tuan, anggur ini terlalu kuat. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, bencana besar alam Surgawi telah datang. Jiang Taichang berkata dengan ketakutan yang tersisa di hatinya. Untungnya, kelompok orang mereka jauh. Jika mereka dekat, akan sulit untuk menghindari pertempuran hebat pada saat ini juga. Pohon anggur iblis itu sepertinya belum memperhatikan situasi di sini. Ini membuat semua orang tanpa sadar menghela nafas lega. Mereka ingin mengawal Ye Yuan dari sini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membiarkan hal ini menjadi ada. Kalau tidak, mungkin akan lebih tidak ada harapan bagiku untuk ingin membunuh Jichang Lan. Kata-kata Ye Yuan membuat hati semua orang berdebar sedikit. Tidak mungkin, bukan, tuanku adalah. Mungkinkah dia ingin pergi dan berbenturan langsung dengan bunga iblis bunda suci? Bahkan pembangkit tenaga void mystic juga bukan pertandingan bunga bunda iblis suci ini. Kalian, lihat. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Ye Yuan dan tidak bisa menahan guncangan hebat. Mereka ditarik oleh pembantaian iblis anggur hirup pikuk sebelumnya dan tidak melihat situasi di dalam Grand Arai. Pada saat ini, pada pohon roh dao yang layu, bunga raksasa yang tak tertandingi benar-benar terbentuk. Mengikuti esensi darah seniman bela diri yang diserap oleh iblis menjadi semakin banyak, bunga yang indah ini menjadi lebih berwarna cerah dan mewah. Sebaliknya, energi jahat yang awalnya tak tertandingi itu sebenarnya masih di tengah-tengah tumbuh dengan mantap. Ekspresi Aokian sangat berubah, dan dia berkata, ini menyerap esensi darah seniman bela diri untuk memulihkan kekuatan. Bunga iblis bunda suci ini, itu pasti eksistensi yang melampaui alam dewa awalnya. Pada saat ini, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ye Yuan berkata, kalian lihat orang berpakaian hitam itu, dan juga sun men mereka semua. Petik 2. I energi jahat mereka juga tumbuh. Terutama orang berpakaian hitam itu, dalam waktu singkat ini, energinya yang jahat sudah tumbuh sangat banyak. Mata Aokian dipenuhi dengan ekspresi kaget. Kekuatan orang berpakaian hitam itu pada awalnya setara dengan seniman bela diri Dao mendalam tahap akhir juga. Hanya dalam waktu singkat ini, dia sudah langsung menerobos ke alam Raja Surgawi. Selanjutnya, auranya masih terus meningkat. Pada saat ini, kekuatan orang berpakaian hitam hanya akan tak terbayangkan. Ekspresi Ye Yuan tenang dan mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang bergidik ketakutan, orang berpakaian hitam itu disebut Jialan, Viengot Jialan. Saat itu di Boneyard, dia membebaskan diri dan terluka parah oleh saya. Saya tidak berpikir bahwa dalam waktu beberapa tahun ini, dia benar-benar berlari ke balai pengobatan Raja dan menemukan tubuh fisik yang cocok, dan pulih kekekuatan Kaisar. Anda melihat ekspresinya, itu sangat terhormat terhadap bunga iblis Bunda Suci ini. Itu hanya bisa berarti bahwa peringkat Bunda Iblis Bunga Kembang ini bahkan lebih tinggi dari miliknya. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.